Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Tanduran kembali lagi di channel saya Tanduran Pekarangan di hadapan kita ini ada air lindi ya Sobat Tanduran air lindi yang sudah saya jemur beberapa hari yang lalu ini warnanya sudah semakin menghitam pekat ya tujuan dari penjemuran air lindi adalah biar baunya itu tidak terlalu menyengat ya Sobat Tanduran jadi untuk menghilangkan bau yang cukup menyengat dari air lindi bisa kita lawan penjemuran dan ketika penjemuran tidak boleh kita isi full ya Sobat Tanduran maksimal segini ya segini boleh segini yang penting ada ruang udara di atasnya dan tutupnya wajib kita kendorkan ya Sobat Tanduran kalau yang ini memang tidak tertutup rapat nah seperti ini nah kali ini saya akan aplikasikan ya ini satu ini kurang lebih isinya setengah ya setengah galon ya ini akan saya aplikasikan sebelum saya aplikasikan ini saya akan cium dulu ya kita lihat isinya dalamnya seperti ini Sobat Tanduran kalau saya cium dulu coba saya rasakan baunya ya Sobat Tanduran untuk baunya sudah tidak terlalu menyengat berarti ini bisa kita aplikasikan Oke ini saya bawa ke bagian atas rumah dulu nanti saya lanjutkan video di atas rumah Oke Sobat Tanduran saya sudah ada di bagian atas rumah ya saya sambil ambil sedikit nafas dulu saya ngos-ngosan ya Sobat Tanduran ini saya ganti tutup kalau isinya masih sama ya Nah ini ya ini agak teraduk-aduk tadi tidak masalah lalu ini kapasitas kurang lebih 200 liter ya ini isi full tank full ya ini saya kurangi dulu saya pindahkan dulu ke sebelah sini perbandingannya nanti ini akan saya masukkan semua ya ke dalam sini sambil ini saya tunggu airnya berkurang dulu karena kalau tidak nanti mubazir ya mubazir jadinya terbuang sia-sia ini sebentar lagi sudah mulai agak turun ya Oke Sobat Tanduran sudah mulai kosong ya ini saya isi dulu untuk apa namanya air kelilingnya saya campurkan ke dalam ini ketika saya campurkan seperti ini langsung berwarna pekat ya tidak bening lagi ini harus kita aduk-aduk dulu Sobat Tanduran biar tercampur rata sampai bawah ya ini kita aduk-aduk untuk perbandingannya sebenarnya tidak ada takaran ya kalau saya tidak ada takaran bakunya yang penting secukupnya saja Oke tinggal kita alirkan kita siram untuk tanaman di bawah Oke sampai ketemu lagi di bawah Sobat Tanduran Oke Sobat Tanduran ini untuk aplikasi pertama ya saya untuk menyiram tanaman alpokat yang masih kecil karena tempat saya turindang jadinya ini butuh waktu yang cukup lama ya untuk biar tanaman ini bisa apa namanya bisa lebih cepat tinggi ya kalau di sebelah sana saya siram saya siram juga ada itu ya tanaman sengkeh bagian agak jauh itu karena tanam itu tanaman sengkeh lalu di bawah sini ada tanaman mangga coba saya carikan itu ya di bawah sana Alhamdulillah ini Sobat Tanduran akhirnya kita berbunga juga ya walaupun kemarin tanaman mangga itu sebelumnya tidak terlalu banyak bunganya ya ini saya lanjutkan ya Sobat Tanduran awalnya itu bunganya tidak terlalu banyak dan sekarang Alhamdulillah cukup banyak ya ini sebenarnya bukan karena air lindi tetapi karena rutinitas saya untuk menyiram ya ketika di musim kemarau seperti ini kalau kita membuat tanaman itu stres ya dengan cara kita siram maka tanamnya akan berbunga lalu disini ada satu lagi ya ini adalah alpokat Alhamdulillah ini sudah berbunga dan cukup banyak ya semoga nanti bunganya jadi semua lalu terakhir ini tinggal saya sambungkan saja nanti kita ketemu di bagian pekarangan bawah sana oke Sobat Tanduran saya sudah ada di bawah ya sambil saya jalan tadi sudah saya buat untuk pengahiran pengahiran ya ini langsung saja kita untuk pelakukan penyiraman ya bagaimana cara penyiraman yang saya lakukan itu seperti ini Sobat Tanduran semuanya saya siram sampai basah ya bagian sana itu di sana itu paling yang ujung itu polibek itu ada tanaman kecipir lalu yang polibek depan ini yang sedang saya siram itu adalah calon benih dari cabe ya lalu itu ada tanaman kakao lalu tanaman petai besok kalau sudah musim hujan akan saya pindah tanam saja untuk tanaman petainya karena sudah cukup tinggi ya lalu sebelah sini ini masih kosong lalu saya siram untuk bagian bedingan ya ini nanti rencana pengen saya tanam apa namanya untuk serai ya nah seperti ini kita siram sampai basah ya kalau dilihat perbandingannya yang sedang saya siram dengan yang sebelahnya itu keringnya cukup parah ya karena kemarin itu tidak saya siram caranya ketika musim kemarau seperti ini kita wajib siram setiap hari ya minimal sore hari atau pagi hari kita harus sekali siram seperti ini nah ini ada tanaman serai ya me sudah cukup bagus walaupun musim kemarau tapi kondisinya tidak terlalu kering ya berbeda dengan tanaman serai yang tidak begitu saya rawat itu malah mulai saya mengering untuk air lindi sendiri itu pernah saya buatkan video tersendiri sobat anjuran untuk pupuk pohon talok atau kersen ya itu alhamdulillah masuk bisa berbunga walaupun itu baru aplikasi selama tujuh hari ya kalau ini kebetulan air lindinya masih ada sisa stok dan stoknya nanti akan saya panen ya kemudian panenan di postingan selanjutnya saja saya upload untuk selanjutnya seperti ini sobat anjuran ini kita siram semua beden yang belum ada isinya juga tidak masalah ya karena kita namanya apa apa memberikan nutrisi dulu ya untuk bagian tanah ya nanti siapa tahu kalau sudah ada tanamannya bisa tumbuh dengan subur itulah peninit saya seperti itu ini wajib kita siram semua seperti ini ini ada pisang juga kalau pisang ada yang bilang buat apa ya kita menyiram pohon pisang ketika di musim kemarau itu sepertinya ini saya anggapan yang salah ya sobat anjuran kalau bagi saya pribadi semua tanaman tuh di musim kemarau harus kita rawat minimal kita siramnya baru tidak kita berikan pupuk dan ini walaupun saya berikan pupuk seperti ini ya dan alhamdulillah hasilnya cukup bagus walaupun masih kecil kemarin tuh sempat mati ya ini ada yang mati satu tapi tidak masalah masih ada dua yang masih bisa bertahan ya kita siram lagi sebelah sini oke sepertinya ini saya selesaikan dulu ya sobat anjuran sampai bagian salah semua nanti saya siram semua dan nanti di akhir video akan saya review oke saya selesaikan dulu untuk penyiraman oke sobat anjuran saya sudah selesai untuk bagian sini ya ini tinggal sedikit lagi bagian sini untuk bagian polibek saya nyiramnya seperti ini sobat anjuran saya siram agak penuh ya nah seperti ini saya siram seperti ini ya sobat anjuran sampai airnya terisi penuh untuk tanaman yang ada di polibek itu sebenarnya malah lebih mudah ya untuk kita rawat karena nutrisinya pasti akan hanya ada di dalam polibek itu sendiri berbeda dengan yang ada di bedengan oke seperti itu dulu sobat anjuran untuk cara aplikasi dari air lindi ya usahakan gunakan air lindi yang masih apa ya sudah kita jemur ya maksudnya ya sudah kita jemur dan wajib kita enjarkan jangan terlalu kental ya sobat anjuran nanti tinggal kita untuk penyiraman kita bisa untuk apa memenuhi bedengan seperti ini tidak masalah atau kita siram sedikit sedikit ini juga tidak masalah jangan lupa untuk bagian daunnya juga kita semprot ya biar nanti kelihatan tanaman segar oke kalau nanti ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar saya iri salam tanduran tanduran sebur badani makmur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati